Intro Proses banding Casma Arten Paes Lelet, Erik Thohir sebut ada pihak yang tak ingin Timnas Indonesia maju. Ketua Umum Ketum PSSI, yakni Erik Thohir, angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi calon keeper Timnas Indonesia, yakni Maarten Paes. Keeper FC Dallas itu sejatinya sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Status itu didapatkannya usai mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta Timur, pada tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Sayangnya, ex-keeper FC Utre tersebut masih belum bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan dirinya terganjal satu aturan perpindahan ke warga negaraan dalam aturan FIFA. Dalam aturan tersebut, pemain tidak boleh berpindah ke warga negaraan ketika dirinya sudah pernah membela Timnas pertama saat berusia 22 tahun. Masalahnya, Paes pernah membela Timnas U20 Belanda saat dirinya berusia 22 tahun pada 2020 lalu. Hal itulah yang saat ini tengah dibereskan oleh PSSI. Untuk bisa membela Timnas Indonesia, Paes harus menjalani sidang pengadilan Arbitase olahraga Caz terlebih dahulu. Apabila kasusnya disahkan oleh Caz, maka Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Namun, ada satu kendala lagi yang harus dihadapi oleh keeper berusia 25 tahun tersebut dan PSSI. Hingga kini, kasusnya tersebut masih belum diproses oleh pihak pengadilan. Kondisi tersebut langsung dijelaskan oleh ketum PSSI, yakni Erik Thohir. Erik menjelaskan bahwa Paes memang sudah sah menjadi WNI. Akan tetapi, proses administrasi di FIFA dan Caz memang masih berjalan panjang. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihaknya. Namun, Erik ingin menjelaskan tantangan apa yang ia maksud tersebut. Sudah angkat sumpah jadi WNI tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erik. Tentu ada tantangan, katanya melanjutkan. Di lain sisi, ada satu ungkapan mengejutkan dari pria berusia 53 tahun tersebut. Dengan berani, Erik menjelaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kemungkinan mengganggu proses administrasi ini. Menurutnya, tak semua negara ingin timnas Indonesia berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Namun, lagi dan lagi ia tak mau menjelaskan secara detail pihak MENA yang ia maksud tersebut. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi, itu kami dorong, pungkasnya.